Demi masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga, masa depan bangsa dan negara. Yang saya hormati Dewan Direksi Gama The Leader School, Yang saya hormati teman-teman kepala sekolah dari SDI Gama Junior, SMP Gelora, SMP Islam Al-Fatih, SMK Ekonomika, SMK Nasional, SMK Islam Gama Arasid, SMK Gama Caraka dan Leader Program. Seluruhnya itu ada di bawah naungan dan penyelenggaraan dari lembaga pendidikan Gama The Leader School Dan mohon doa kepada pesawat upacara baik yang offline maupun yang mengikuti lewat digital technology. Hari ini insya Allah kita akan memprogramkan satu lagi unit sekolah baru dengan meng-hire atau mengakses program sekolah 4 tahun. Kemudian juga yang saya banggakan Bapak Ibu, Pegawai dan Karyawan Gama The Leader School Dan yang tak kalah penting adalah adik-adik siswa, siswi, peserta didik, baik yang hari ini mewakili Anda hadir upacara di sini maupun adik-adik siswa, siswa-siswi, peserta didik yang mengikuti dengan bahagianya di rumah didampingi orang tua Demikian juga saya menjadi satu mendapatkan kebanggaan Hampir 800 orang tua murid, ayah ibu Yang hari ini menjadi nyitra baru kami Untuk sama-sama meng-arsiteki Anak-anak yang sudah dipercayakan di lembaga ini Baik SD, SMP, SMK maupun SMA Bapak Ibu yang saya hormati Baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti acara Live, Baik Zoom, Youtube dan sebagainya Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Fenomena pendidikan yang tengah kita dan akan jalani ini Ini menjadi satu mena baru Satu fenomena baru Berbahagialah Di masa kita, di zaman kita Allah memberikan satu ruang untuk kita belajar Dari sini kita akan mengerti Apa yang harus kita siapkan Kekurangan mana yang harus kita penuhi Kita tidak bisa memperkirakan Tidak bisa memprediksi apakah kondisi ini akan berulang lagi Di 10 tahun mendatang 50 tahun mendatang atau 100 tahun mendatang Kita tidak tahu Jadi rasa syukur ini yang harus kita sikapi bersama Karena saya meyakini Nilai-nilai positif Itu akan bisa kita dapati Akan bisa kita raih ketika Kita mau dan ingin terus mempersiapkan diri Menghadapi kondisi ini Jadi Dewan Direksi Para Kepala Sekolah Para Staf Pengajar Para Pegawai Para Karyawan Anak-anak semua Ayah Bunda Mari kita bersama Mempersiapkan mental Ini yang pertama Mental harus kita siapkan Menjalani proses belajar-mengajar Di era sekarang ini Kejadian ini bukan hanya di Gamma The Leader School Tapi di Depok Di Jawa Barat Di Polo Jawa Bahkan Nusantara Ini menjadi sebuah kebijakan nasional Depok dengan Perwal Kita diminta Belajar Daring Itu sampai dengan 18 Januari Mulai tanggal 3 Sampai dengan Januari Artinya Ada 6 bulan Kita akan lalui Proses belajar daring Sehingga Untuk kali ini Saya ingin mengajak seluruh komponen Yang terlibat Dalam Aksi belajar Mendengar Sudah Dua hal Sudah Apa yang sesungguhnya Kita sudah mempersiapkan diri Dengan strategi-strategi Menjalani Proses Yang bisa jadi Orang-orang yang Baru beradaptasi Ini menjadi sebuah kesulitan Tetapi Dengan kemampuan kita Berpikir Jauh ke depan Nampaknya Lembaga kita Gamma The Leader School Datangnya Era seperti ini Kita Jauh-jauh hari Tanpa kita Sadari Kita sudah Mempersiapkan itu Jadi Proses Bertransformasi Bertransformasi Saya sampaikan kepada Anandidi Termasuk Bapak Ibu Ayah Bunda Orang tua Murid Artinya Kita Menyesuaikan diri Dengan efek-efek Yang akan muncul Ketika Proses KBM Itu lewat Online Efek-efek itu Bisa jadi Kita butuh Kuota Bisa jadi Kita butuh Internet Bisa jadi Kita butuh Jet-jet Bisa jadi Kita butuh Laptop Tab Bisa jadi Kita butuh Satu suasana-suasana Yang memang Nyaman Kita bisa Lakukan Belajar Di sana Bertransformasi Dengan Kondisi-kondisi Seperti itu Saat Kami bertransformasi Bapak Ibu Ayah Bunda Kami Meyakinkan Kepada Orang tua Murid Baik Proses Belajar Yang kami Lakukan Lewat Online Maupun Lewat Kanal Offline Karena Sesekali Kami punya Strategi Itu Ada Offline Kita akan Jadwal Sedemikian Rupa Tanpa Mengenyampingkan Protokol Kesehatan